Pak Herman menyadari bahwa semua, semua mata yang ada di sana, yang di atas panggung, yang di bawah, anak-anak kecil, semuanya yang ada di sana melotot ke arahnya Pak Herman. Wanita-wanita berkebaya tadi semuanya menatap marah ke Pak Herman seolah-olah dia nih atau Pak Herman ini adalah seorang pencuri yang ingin mereka terkam gitu loh. Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor wawak yang sangat spesial malam ini karena narasumber kita adalah Teh Risa Saraswati. Makasih ya Teh. Teh-teh ini wawak kita juga loh wak, wawak veteran malah. Cepatah si Bajang sudah berkenan berbagi kisah horornya kepada kita semua. Dan by the way wak kisah ini merupakan kisah kedua yang dikirimin sama Teh-teh loh karena sebelumnya Teh Risa juga pernah mengirimkan kisah horornya yang berjudul Kang Badar. Kalau kalian belum tonton nanti langsung ditonton abis video ini ya. Nah kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah pengalaman horor teman mamanya Teh Risa selama perjalanan pulang dari tugas dinas ke luar kota wak. Nah pas melewati suatu jalan ini dia ini melakukan sebuah kesalahan yang ternyata membuat sosok penghuninya marah besar. Penasaran dengan kisah selengkapnya wak ya jadi tanpa menunggu waktu yang lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekarot! Oke wak jadi kisah yang diceritakan sama Teh Risa ini merupakan pengalaman horor salah satu sahabat orang tuanya Teh Risa yang kemudian diceritakan kembali oleh almarhum mamanya kepada Teh Risa. Meskipun kisah ini bukan cerita yang dialami langsung oleh Teh Risa wak tapi Teteh sendiri bisa membenarkan bahwa sosok yang dimaksud dalam cerita ini memang benar adanya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Teh Risa ini pernah melewati sebuah jalan yang menjadi lokasi kejadian horor ini wak di cerita ini. Saat itu Teh Risa bisa melihat langsung kalau sosok tersebut masih menjadi penghuni disana sampai sekarang. Dan karena Teh Risa yang memang kita kenal sebagai seorang indigo bisa melihat langsung sosok itu wak maka secara otomatis kisah ini bukan sekedar isapan jempol belaka gitu loh. Dengan kata lain kisah ini benar-benar terjadi di dunia nyata karena sosoknya pun terlihat sama Teh Risa dan masih ada gitu ya. Dan untuk menjaga privasi wak disini Teh Risa tidak akan menyebutkan nama asli si pemilik ceritanya. Jadi kita sebut aja lah namanya dengan Bapak Herman. Oke nah jadi wak Pak Herman ini merupakan seorang pegawai BUMN yang bekerja di salah satu kota di Jawa Barat. Dia memiliki istri dan juga seorang anak laki-laki yang pada masa itu masih kelas 3 SD. Kita panggil aja istrinya Pak Herman dengan nama Bu Intan sedangkan anaknya kita panggil Dunia. Nah karena tuntutan pekerjaan wak Pak Herman ini sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan meninggalkan anak istrinya di rumah. Nah kisah horor yang Pak Herman alami ini wak bermula ketika dia dalam perjalanan pulang dari tugas dinas di luar kota. Jadi ceritanya pada suatu malam nih sekitar jam 9 malam gitu Pak Herman ini ceritanya baru saja selesai menghadiri acara tugas dinas di sebuah kota. Sebenarnya penitia acara itu sudah menyediakan sebuah hotel wak untuk Pak Herman ini menginap tapi pada saat itu Pak Herman bersikeras untuk pulang aja karena waktu tempuh dari tempat dinasnya ke rumahnya hanya membutuhkan waktu 3 jam aja. Gak jauh-jauh kali lah udah mending saya pulang aja gitu. Dan selain itu Pak Herman juga semakin yakin memutuskan untuk pulang karena malam itu dia gak nyetir sendirian wak eh. Pak Herman ditemani oleh supirnya yang kita sebut aja namanya Pak Didin. Udah lah aku pulang aja lah lagi pulang kan ada Pak Didin Pak Didin nanti yang nyetir nanti di mobil aku tinggal tiduran aja sampai di rumah kayak gitu pikirnya Pak Herman kan. Nah akhirnya Pak Herman pun mengajak Pak Didin untuk pulang malam itu juga ya kan. Nah tuh berangkat lah ini Pak Herman sama Pak Didin menuju ke kota asal mereka dengan mengendarai mobil. Di sepanjang perjalanan wak entah kenapa mereka merasa bahwa kok jalanan malam ini sepiali ya. Nah biasanya di jalan yang mereka lewatin itu pasti bakal ada banyak kali truk-truk besar, bis-bis, ada kendaraan travel yang melintas, pokoknya masih banyak kendaraan lain lah. Tapi entah kenapa malam itu cuma 1-2 mobil aja yang lewat wak eh termasuk mobilnya Pak Herman. Pak Herman yang penasaran nanya lah kan ke Pak Didin kan. Din kamu ngerasa gak sih malam ini kok sepi kali ya? Iya ya Pak ya saya juga ngerasa kayak gitu dari tadi. Apa mungkin karena sekarang hari Senin Pak jadi gak begitu banyak yang lewat disini gitu kata Pak Didin. Oh gitu ya yaudahlah bismillah aja lah semoga kita bisa sampai tujuan dengan selamat ya Din ya katanya. Kalau misalnya kamu ngantuk kita gantian nyetir kata Pak Herman. Nah selain dibuat terheran dengan suasana jalan tol yang begitu sepi wak. Pak Herman ini juga merasa heran gali karena ngapa dia gak ngantuk-ngantuk. Padahal tadi rencananya kan mau istirahat mau tidur aja dalam mobil kan. Ini gak terkantuk-kantuk melek matanya. Dan karena rasa kantuk itu tidak kunjung muncul alhasil selama perjalanan berlangsung Pak Herman pun terus-menerus mengobrol dengan Pak Didin. Mereka mengobrol hingga tanpa terasa mobil yang mereka tumpangi telah sampai di area yang kanan kirinya adalah hutan-hutan lebat. Beberapa kendaraan yang tadinya sesekali masih nampak sekarang mulai sama sekali tidak terlihat. Cuman mobil mereka aja yang lewat disitu wak. Nah di momen ini wak baik Pak Herman maupun Pak Didin sudah mulai diliputi rasa merinding dan perasaan tidak enak. Entah kenapa. Meskipun demikian mereka berusaha untuk positive thinking nih dan meyakinkan diri bahwa oke tidak akan terjadi apa-apa kok disini. Cuman karena kita sendiri aja lewat di tengah-tengah malam buta ini kan. Tapi sayangnya wak dugaan itu salah besar. Karena tidak lama setelah itu Pak Herman membuat satu kesalahan yang ternyata berpotensi membahayakan nyawanya. Jadi ceritanya wak lagi asik-asik ngobrol nih Pak Herman tiba-tiba bilang ke Pak Didin aduh Din saya kebelet pipis pinggirin mobilnya bentar ya. Kata Pak Herman kan nah mendengar hal itu Pak Didin balik nanya loh Pak yakin Pak mau berhenti disini gak cari toilet umum aja Pak. Aduh toilet umum masih jauh saya udah kebelet banget ini saya udah gak tahan kata Pak Herman. Mendengar jawaban itu Pak Didin pun terpaksa menepikan mobilnya dan tanpa berlama-lama lagi Pak Herman langsung keluar dari mobil dan berlari nih wak ke arah semak-semak. Bentar ya Din ya tunggu jangan kamu tinggal saya sebentar kok saya udah habis buang air saya langsung balik kesini lagi oke aman pak saya tunggu disini kata. Nah dana tuh Pak Herman pun langsunglah berlari ke arah semak blukar yang memang tidak jauh dari pinggir jalan wak. Dia lalu berhenti dan buang air kecil disitu. Nah pas buang air kecil ini Pak Herman ini gak diam gitu aja tapi dia sambil nengok ke kiri ke kanan kayak gitu kan. Dan disaat itulah wak Pak Herman sadar kalau ternyata tempat dimana dia berdiri bukan sekedar semak blukar aja. Melainkan ada pohon-pohon tinggi yang terlihat sangat-sangat menyeramkan. Entah kenapa pemandangan tersebut pun langsung membuat bulu kuduknya merindingnya. Iya wak secara kalian bayangin aja kayak gitu. Karena itu Pak Herman pun cepat-cepat kan menuntaskan kegiatannya dan bergegas mau kembali ke dalam mobil nih. Tapi ketika Pak Herman sudah selesai buang air dan membalikan badannya. Pak Herman tiba-tiba mendengar ada sebuah alunan musik. Musik klinangan atau musik khas Sunda dan juga sorak-sorai orang-orang yang sedang mengobrol dari kejauhan wak. Baru balik badan nih. Nah ada suaranya. Pak Herman langsung ngebatin. Eh suara apa itu kok rame kali kata ya kan. Nah Pak Herman pun secara tidak sadar melangkahkan kakinya mencari di mana suara itu berasal. Dan setelah berjalan beberapa meter aja wak gak begitu jauh nih. Pak Herman melihat ada lampu-lampu dan juga beberapa orang yang hilir mudik berjalan menuju ke suatu tempat. Nah tepat di saat itulah wak Pak Herman melihat bahwa sedang ada sebuah pesta rakyat nih ya. Pak Herman yang tadinya diliputi perasaan was-was menjadi tertarik lah buat melihat pesta rakyat itu dari jarak yang lebih dekat lagi nih. Nah pas sudah mendekati keramaian wak Pak Herman melihat bahwa ada wanita-wanita memakai kebaya berwarna terang yang sedang menari di atas panggung. Ada panggungnya rupanya disitu wak betul-betul pesta. Pak Herman juga melihat bahwa ada beberapa penonton yang menyaksikan pementasan tersebut juga memakai kebaya. Jadi gak yang manggung aja yang datang juga pake kebaya semua. Dan gak cuman itu aja wak anak-anak kecil yang berlarian hingga menyenggol badannya Pak Herman ini juga ternyata memakai kebaya. Kebaya, kebaya, kebaya semuanya. Melihat pemandangan itu Pak Herman merasa terkagum-kagum. Wah keren sekali. Ini lagi ada pesta khusus kebaya apa gimana nih kata Pak Herman. Tapi sedetik kemudian wak Pak Herman menyadari bahwa semua orang yang ada disitu berjenis kelamin perempuan. Mulai dari penarinya, penontonnya, terus anak-anak tadi itu semua yang perempuan. Gak ada laki-laki. Langsung terpikirlah sama Pak Herman. Eh bentar dulu. Ini semua perempuan yang saya lihat ini. Boleh gak saya ada disini nih? Kayaknya cuman aku lah satu-satunya laki-laki disini kata Pak Herman. Nah pas sedang disibukkan dengan pikiran tersebut wak Pak Herman tiba-tiba merasa. Ada sesuatu yang menggelayut di lengan kanannya. Karena terkejut Pak Herman gak langsung lihat wak cuman dihempaskan aja gelayutan itu. Wah digituinnya aja. Ini masih nengok kiri kanan tuh. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara seorang perempuan berkata. Aduh sakit kata si perempuan ini. Aduh merinding aku. Ah dengar hal itu barulah Pak Herman refleks nengok ke belakang. Dan ternyata sesuatu yang menyentuh menggelayut di lengannya tadi adalah tangan seorang wanita yang memakai kebaya berwarna ungu. Nengok itu Pak Herman pun langsung minta maaf. Eh maaf mbak maaf saya tidak sengaja. Gak dibalas sama wanita nih wak. Wanita tuh cuman menundukkan kepalanya dan berjalan pergi meninggalkan Pak Herman. Macam gak mau liatin mukanya gitu loh. Nah tepat setelah wanita itu pergi wak. Pak Herman. Tiba-tiba dibuat keheranan karena suara musik yang tadinya mengalun tuh ah tiba-tiba berhenti. Dan ketika menengok kesekeliling wak Pak Herman menyadari bahwa semua. Semua mata yang ada di sana yang di atas panggung yang di bawah anak-anak kecil semuanya yang ada di sana. Melotot ke arahnya Pak Herman. Wanita-wanita berkebaya tadi semuanya menatap marah ke Pak Herman. Seolah-olah dia nih atau Pak Herman ini adalah seorang pencuri yang ingin mereka terekam gitu loh. Pelototin ya kan? Ngoroh. Pak Herman ini pelototin wanita sebegitu banyak yang langsung merinding sebadan badan lah. Eh kenapa nih? Kok udah liatin aku kayak gitu? Tapi untungnya wak beberapa saat kemudian Pak Herman mendengar ada suara Pak Didin supirnya dari kejauhan. Pak Herman! Pak Herman kamu di mana Pak? Kata ya suara Pak Didin ini yang tadinya terdengar jauh semakin lama semakin terasa dekat. Pak Herman! Pak Herman! Pak Herman! Nah pada saat mendengar suara itu barulah di situ Pak Herman ini mendadak tersadar kalau eh aku ninggalin supir aku di mobil ini. Dalam situasi masih diplototin sama wanita-wanita tadi Pak Herman pun langsung membalikkan badan dan berlari menuju ke suara Pak Didin. Din Din Woi Din saya di sini kata ya. Ya ampun Pak kenapa lama sekali? Katanya. Nah belum sempat menyelesaikan pertanyaannya Pak Herman pun langsung menarik tangannya Pak Didin dan mengajak berlari. Udah diam. Diam kau. Diam dulu. Udah kita pergi aja dulu dari sini. Kata si Pak Herman. Nah mereka berdua pun berlari dengan sangat kencang hingga tiba lah di pinggir jalan di tempat mobil mereka diparkir. Dengan nafas terengah-engah wak Didin bertanya. Eh pak kenapa? Pak ada apa? Astagfirullahaladzim Din. Din tau gak? Barusan saya diplototin wanita-wanita berkebaya. Aduh serem banget lah pokoknya katanya. Dengar itu tekan judi Din. Hah? Wanita berkebaya Pak. Dari mana ada wanita berkebaya Pak? Ih tadi loh dekat pesta rakyat tadi tuh. Mereka lagi ada pesta rame kali disitu mereka nari-nari. Saya gak tau salah siapa tau tau diplototin sama mereka semua. Semua loh Din. Nah mendengar perkataan Pak Herman justru Pak Didin yang jadi merinding. Dengan suara lirih Pak Didin langsung berkata. Pak Herman saya gak ngeliat loh Pak ada pesta rakyat disitu. Justru saya heran kenapa Bapak berdiri di tengah-tengah pepohonan yang banyak ularnya. Kata Mas Didin. Langsung gak percaya lah Pak Herman dibilang kayak gitu. Hah? Masa sih ngaco kamu ini ah? Orang yang kulihat tadi wanita beneran kok Din. Kamu yang salah liat. Ya Allah. Pak saya gak liat pesta sama sekali Pak. Enggak gak gak mungkin kamu salah liat itu. Ular yang ditengok sama Pak Didin Wak. Nah setelah beberapa saat berdebat mereka pun akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal disitu Wak. Kalau yang kamu liat adalah ular sementara yang saya liat adalah wanita-wanita. Jangan-jangan Din. Udah lah Pak yuk kita cabut aja disini. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Meninggalkan tempat itu. Meskipun sudah meninggalkan tempat itu Wak di sepanjang perjalanan nih Wak. Pak Herman masih bersikeras bahwa apa yang dilihatnya tadi betul-betul nyata. Pak Herman yakin sekali kalau orang-orang yang ada di pesta rakyat tadi adalah manusia seperti biasanya. Tapi di sisi lain Pak Didin terus meyakinkan sama Pak Herman bahwa tidak Pak yang saya liat tadi ular-ular. Saya gak salah liat. Bisa jadi apa yang Bapak liat itu malah bukan manusia beneran Pak. Tapi makhluk halus. Bisa saja Bapak tidak sengaja masuk ke dalam pesta goib. Pokoknya mereka berdua ini masih yakin dengan apa yang mereka liat. Nah denger kata Pak Didin kayak gitu barulah Pak Herman langsung merinding Wak. Iya juga ya. Kayaknya agak gak mungkin lah. Tadi aja seram kali waktu saya pipis disitu. Pohon tinggi-tinggi. Tiba-tiba ada pesta rakyat kayak gitu. Ih meskipun demikian Pak Herman berusaha untuk melupakan kejadian itu dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pas hingga cerita mereka berdua pun akhirnya sampailah ke kota tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah Pak Herman sama sekali tidak menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Karena dia juga khawatir lah cerita itu akan nakutin istrinya. Kan dah diem aja. Eh Papa pulang dah istirahat. Yuk bobo. Nah. Nah terus Wak. Keesokan paginya Pak Herman dan keluarga kecilnya pun beraktifitas kembali dengan normal. Pak Herman berangkat ke kantor. Doni anaknya berangkat ke sekolah. Sedangkan Bu Intan istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Pokoknya pagi itu berlangsung dengan sangat tenang, harmonis, tanpa ada keanehan apapun. Tapi sekitar jam 9 pagi Bu Intan yang lagi beres-beres rumah mendadak dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Itu depan rumahnya. Bu Intan pun langsung meninggalkan aktivitasnya dan bergegas membukakan pintu depan. Tapi pada saat itu Bu Intan ini gak langsung buka pintu Wak. Dia ngintip dulu lewat jendela. Mau tau nih siapa tamu yang datang pagi-pagi kayak gitu. Waktu diintip Bu Intan melihat ada seorang perempuan muda memakai baju terusan berwarna hijau. Lagi berdiri di depan pintu rumahnya. Penasaran lah kan Bu Intan eh siapa ini wanita ini. Kok rasanya aku gak pernah lihat dia lah gitu. Gak lama kemudian Bu Intan pun membukalah pintu rumahnya. Nah pas sudah membuka pintu Wak disitulah Bu Intan dengan jelas langsung melihat kalau wanita yang berdiri di depan badannya itu memiliki wajah yang sangat cantik kali. Dan kulit tubuhnya halus betul lah mbaknya. Sampai terpesona loh Bu Intan dengan si wanita itu saking cantiknya. Eh siapa nih ya Allah cantik kali katanya. Nah di saat yang bersamaan Bu Intan juga menyadari kalau wanita itu sedang hamil besar. Gak lama kemudian wanita itu bilang selamat pagi mbak saya cari Herman katanya. Hah Herman suami saya anda siapa ya? Bu Intan waktu itu langsung kesal kali dia wah karena wanita yang baru ditemuinya itu kok berani nyebut nama suamiku tanpa embel-embel pak kah kang kah mas gitu langsung. Herman nah kayak gitu kok udah macem akrab kali kok sama suami aku? Udah lama tibu Intan kan. Nah terus wanita ini ngomong lagi pokoknya saya mau ketemu Herman. Ya kamu ini siapa? Ngapain cari-cari suami saya? Kata Bu Intan makin marah lagi. Dan kalian tau apa jawaban si wanita itu? Sambil memegangi perut besarnya wanita itu tersenyum menyeringai sambil berkata. Saya istrinya. Dengar itu langsung dek pitam lah Bu Intan. Ah stop roll aja jangan bercanda kamu ya mbak ya. Saya loh istrinya kamu nih siapa? Kenal Herman dari mana kamu? Jangan sembarangan kamu kalau bicara. Enak aja sembarang meletus saya mulut kamu tuh. Sambil terus memegangi perutnya yang besar wanita itu bilang saya sedang mengandung anaknya Herman. Dan sesaat kemudian wanita itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung duduk dia di ruang tamu wae. Makin lah marah lagi Bu Intan kan karena dia tidak menyangka kalau suaminya dia mengkhianati dia. Diliputi perasaan geram Bu Intan pun langsung nelpon ke kantornya Pak Herman kan untuk meminta penjelasan ini tentang siapa wanita itu. Saat sudah tersambung sama Pak Herman Bu Intan langsung bilang. Mas kamu punya selingkuhan ya? Ini ada wanita lagi hamil besar ini katanya dia mengandung anak kamu. Nggak nyangka aku Mas Yayaku kira kamu tuh baik. Suami setia ternyata kau malah selingkuh di belakang aku. Nggak ada otak lo tuh Mas. Mendengar ucian istri ya Pak Herman langsung terkejut lah. Eh apa ini aku nggak pernah selingkuh apalagi menghamili wanita lain ya Mama ya? Jangan mengadang-adang kamu. Ah nggak percaya aku. Sekarang juga kau pulang terus langsung aku temui wanita nih ha. Lagi nunggu dia disini nyariin kau. Mendengar hal itu Pak Herman pun minta izin lah itu kan untuk pulang lebih awal. Dan segera bergegas balik ke rumah ya saat itu juga Wak. Sesampainya di rumah Pak Herman dibuat terkejut karena dia sama sekali tidak mengenal wanita itu siapa Wak ya? Siapa nih? Tapi di sisi lain wanita itu justru tampak sumringah kali waktu nengok muka ya Pak Herman. Pak Herman yang tidak mampu berkata apa-apa ini pun langsung bergegas menemui istrinya Bu Intan. Pada saat itu Pak Herman bilang Bu eh Ma saya nggak tahu Ma. Aku nggak kenal dia ini siapa. Jangan kan ngambilin dia liat wajahnya aja baru pertama kali ini kok. Kalau nggak usah bohong kamu Mas. Jahat kamu tuh sama aku. Bisa-bisa aja kamu selingkuh di belakang aku. Pokoknya saat itu terjadi lah Wak perdebatan yang cukup sengit antara Bu Intan sama Pak Herman suami istrinya kan. Nah di sisi lain wanita itu cuma duduk aja manis dia. Di sofa tuh sambil memperhatikan Bu Intan dan Pak Herman yang lagi bertengkar hebat kali disana kan. Sesekali dia tersenyum gitu Wak sambil menatap tajam ke arah mereka berdua seolah-olah sedang menikmati pertengkaran itu. Nah ketika mereka berdua sedang bertengkar Doni anaknya Pak Herman pas pulang-pulang dari sekolah Wak eh. Dari pintu pagar Doni ngucapkan salam-salamualaikum Doni pulang katanya kan. Nah sesaat kemudian Doni menyadari bahwa eh kedua orangtuaku lagi bertengkar nih. Terdengar suara sampai luar. Karena khawatir Doni pun langsung lah bergegas masuk ke dalam rumah Wak. Nah pas sampai di pintu ruang tamu secara tiba-tiba Doni langsung berteriak. Pingsan langsung si Doni. Mendapati anaknya tiba-tiba pingsan mereka berdua laki-laki ini pun langsung dilanda kepanikan yang luar biasa. Eh kok pingsan anakku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung mengangkat tubuh Doni dan membawanya ke tempat tidur di kamarnya si Doni. Sesampainya di kamar Bu Intan nangis lah itu kan. Doni, Doni kamu kenapa? Dia berusaha menyadarkan anaknya. Nah Pak Hayenman juga gak kalah khawatir Wak. Ditepuk-tepuk eh BPC Doni. Doni, Doni, Doni sadar Doni kamu kenapa Don? Tapi sayangnya Wak setelah beberapa saat berlalu Doni gak kunjung sadar juga. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa Doni ke rumah sakit. Takut anak ini kenapa-napa ya kan. Nah waktu mau digendong mau dibawa ke rumah sakit Wak. Doni tiba-tiba terbangun tuh. Tapi dia gak terbangun. Ah mama papa gak gitu loh langsung teriak Wak. Ular! Ular! Doni takut ular! Doni berulang-ulang kali menjerit sambil menyebutkan kata ular. Dengan wajah yang terlihat sangat-sangat ketakutan. Mendengar anak yang menjerit di seteris itu. Bu Intan pun langsung akan dipeluknya. Si Doni udah tenang nak. Tenang nak ada ibu, ada ibu. Berkat pelukan hangatnya Doni pun akhirnya merasa kembali tenang. Setelah Doni sudah bisa diajak bicara nih. Barulah Bu Intan nanya. Kamu kenapa nak? Kamu lihat ular dimana? Mana pernah di rumah kita nih ada ular? Kata Bu Intan. Dan kalian tau apa yang dijawab om si Doni? Dengan terbata-bata anak kecil itu menjawab. Tadi Doni lihat ular besar kali ibu. Di atas kursi ruang tamu. Eh di atas kursi ruang tamu. Ada ular besar. Nah tepat setelah mendengar jawaban Doni. Bu Intan sama Pak Herman langsung teringat tuh. Sama wanita hamil yang tadi yang bikin mereka bertengkar tuh. Mereka pun langsung gendong Doni sambil mengecek bersama-sama ke ruang tamu. Dan ternyata Wak wanita itu udah gak ada disana. Hilang dia. Wanita hamilnya ngaku-ngaku istrinya Pak Herman tadi tuh gak ada. Di saat yang sama Doni juga menunjuk ke salah satu sofa. Dimana wanita itu tadi duduk. Disitu mah disitu. Doni lihat ular besarnya duduk disitu. Kata dia. Mendengar penjelasan Doni. Bu Intan dan Pak Herman pun langsung berpandangan satu sama lain. Mah? Apa? Apa ini? Mereka langsung diliputi perasaan takut yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian Pak Herman pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Untuk menanyakan kejanggalan yang dia alami sejak semalam. Dari pulang dinas sampai yang pagi nih ya. Rumah orang tuanya. Kenapa ke rumah orang tuanya Nadia? Karena ternyata bapaknya Pak Herman ini merupakan seorang ustad yang memang memahami betul hal-hal macam gini gitu lah. Dahlah tuh Pak Herman nyampe disana. Diceritakan lah itu semua ke bapaknya kan. Kita sebut aja lah nama bapak ini Pak Mukti. Nah setelah mendengar cerita dari Pak Herman anaknya. Pak Mukti pun langsung wak menerawang dan mencari tahu apa yang dialami oleh anaknya dan juga yang dialami oleh menantunya. Tidak lama kemudian Pak Mukti pun mendapatkan jawaban tentang siapa sosok wanita itu dan kenapa dia mengganggu keluarga anaknya. Pada saat itu Pak Mukti bilang. Jadi Nadia wanita hamil yang datang ke rumahmu itu adalah makhluk halus. Berupa ular besar yang berubah menyerupai wanita cantik. Dia adalah penghuni hutan yang marah karena kamu tidak sengaja mengencingi sosok itu hingga membuatnya marah. Yang dikencingi sosok eh bukan tempatnya lagi sosoknya. Terkagetlah Pak Herman tuh dengar kayak gitu kan wak. Eh iya pak. Eh belum sempat Pak Herman berkata banyak kan wak. Pak Mukti melanjutkan lagi. Dan kamu tahu pesta rakyat yang kamu lihat semalam adalah pesta goib yang sengaja diadakan. Supaya kamu terlena dan tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Tapi alhamdulillahnya kamu masih bisa selamat. Kata bapaknya wak yang sengaja dibuat untuk mancing Pak Herman rupanya. Di sana Pak Mukti juga menjelaskan kalau sosok tersebut akhirnya memaafkan kesalahan Pak Herman setelah melihat kehadiran Doni sepulang sekolah tua. Sosok jelmaan ular tadi mengurungkan niatnya untuk mencelakai Pak Herman setelah menyadari bahwa oh dia masih memiliki seorang anak kecil. Sosok itu pun meninggalkan rumah Pak Herman sambil berkata ya sudah. Kali ini kau saya lepaskan karena aku kasian sama anakmu. Dia masih membutuhkan kehadiranmu sebagai orang tuanya. Itu kata ular tua. Itu masih ada perasaan dia ya. Dan setelah mendengarkan penjelasan Pak Mukti Pak Herman pun langsung merasa lega. Tapi di sisi lain wak dia betul-betul tidak menyangka kalau ternyata sebuah kesalahan kecil yang bahkan dia lakukan tanpa sengajanya justru membuat nyawanya dan juga nyawa keluarga kecilnya ini terancam. Bayangkan sama kalian. Dan sejak kejadian itu Pak Herman pun menjadi lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan juga bersikap. Apalagi di tempat-tempat asing yang salah satunya adalah hutan. Oke wak jadi itu tadi cerita horror dari Teteh kita bersama yaitu Teteh Risa Saraswati. Cerita-cerita dari Teteh ini selalu epic dan banyak kali pesan di dalamnya kan wak. Melalui kisah yang dikirim sama Teteh Risa ini kita seolah-olah disadarkan kembali kalau sebaiknya kita ini tetap harus menjaga sikap dan perbuatan dimanapun kita berada. Karena di dunia ini kita gak cuma tinggal sendirian wak ada banyak sekali makhluk-makhluk takasat mata yang tanpa kita sadari mereka hidup berdampingan dengan kita. Oleh karena itu ada baiknya juga mengucapkan permisi terlebih dahulu supaya sosok-sosok itu tidak tersinggung dengan perbuatan yang kita lakukan di sana. Ya kita saling menghargai satu sama lain aja lah kan gak begitu repot juga kan. Jadi gimana menurut kalian soal cerita ini wak ya apakah kalian juga pernah mengalami kejadian serupa? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah dan juga buat kalian yang pengen bercerita lebih banyak lagi tentang pengalaman horor yang kalian alami. Boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini sertakan juga dengan nomor whatsapp sama instagram kalian. Supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian diup di video selanjutnya. Oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan resolution logo untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye.